Di awal bulan Maret tahun 2022, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Gigi Diapus Pita Dewi, M.Kes mengungkapkan, tenaga vaksinator masih terus menyasar warga yang belum melakukan vaksinasi dengan sistem door-to-door dibantu aparat TNI dan Polri. Hal ini diungkapkan Dewi, Sapaan Akrabnya, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022, yang dihubungi melalui aplikasi pesan singkat. Dewi melanjutkan, selain melakukan penyisiran dengan sistem door-to-door, pemerintah Kabupaten Pinrang, juga membuka beberapa titik tempat pelaksanaan vaksin di desa kelurahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang. Usaha tersebut juga diikuti dengan pelaksanaan sweeping di depan kantor PSC 119, sebagai upaya menyasar para pengguna jalan yang belum melakukan vaksinasi dosis 1 dan 2. Dewi melanjutkan, untuk memastikan vaksinasi berjalan dengan baik, Bupati Pinrang Irwan Hamid, juga turut melakukan pemantauan ke beberapa titik vaksinasi. Dewi melanjutkan, saat ini, pertanggal 1 Maret tahun 2022, capaian vaksinasi Kabupaten Pinrang untuk dosis 1 berada pada angka 82,59 persen, dan 59,70 persen untuk dosis 2. Sedangkan untuk lanjut usia, Dewi melanjutkan, dosis 1 mencapai 60,31 persen, dan 43,22 persen untuk dosis 2. Sementara untuk vaksinasi bagi peserta didik, berada pada posisi 51,60 persen untuk dosis 1, dan 15,38 untuk dosis 2. Beberapa waktu lalu, pada gelaran rapat koordinasi percepatan pencapaian target vaksinasi, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa dirinya berharap, capaian vaksinasi untuk Kabupaten Pinrang berada pada angka 90 hingga 95 persen dari total sasaran. Bupati Irwan pun berharap, Kabupaten Pinrang yang saat ini tengah menerapkan PPKM pada level 3, dapat segera keluar dari situasi ini, dan angka penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih telah menonton!